Hai buka-buka aib orang udah bener hidup lu muka sama bentukmu aja na'udzubillah enggak ada bagus-bagusnya sok nyertain kejelekan orang blablabla terus tiba-tiba kayak Bang daripada marah-marah mending sini kirim nomor kening ada sedikit rezeki buat modal usaha boleh-boleh ini mas-mas yang nge-vlog juga ngalangin jalan mas mundurin minggir-minggir minggir gitu ampunnya bisa Hai gue cari ikutan panik gimana nih bro Oh perkara ini perkara apa Kiki Saputri jadi buat lu yang nggak tahu siapa itu Kiki Saputri Kiki Saputri adalah ya artis presenter terus komedien stand-up komedien dulu gua awal-awal kanal juga stand-up tapi udah sering masuk TV terus Kiki Saputri ini emang dikenal suka ngerosting ngerosting orang Nah salah satu rostingan yang paling kena adalah ketika ngerosting perkaranya Lesti Kejora sama Rizky Bilar waktu itu di salah satu award segitu deh Kiki Saputri ngerosting masih kejora Rizky Bilar di Indosiar videonya copyright jadi tidak ditayangkan tapi kocak lah cukup-cukup kocak waktu itu terus tiba-tiba banyak yang nge-dm-dm-in dia nge-dm-dm-nya dengan kayak Hai aku nggak peduli siapa lu siapa Lesti tapi lu kenapa suka buka-buka nge-aib orang udah bener hidup lu muka sama bentukmu aja nauzubillah enggak ada bagus-bagusnya sok nyertain kejelekan orang blablabla terus tiba-tiba kayak Bang daripada marah-marah mending sini kirim nomor rekening ada sedikit rezeki buat modal usaha boleh-boleh tiba-tiba yang eh lu jadi orang jangan kayak gitu Bang mode nggak boleh gitu berapa nomor nggak punya rekeningnya nggak punya rekening Oh miskin Oh gitu enggak deh kalau kukirim beneran ditransfer Iya dong via dana bisa biar kukirim boleh kasih nomor udah masuk ya Ya Allah seriusan makasih ya mulut orang bisa dibeli jari dan ketika dulu harganya cuman boleh sampah banget boleh gitu duitnya di sensor nggak ketahuan berapanya Iya masalahnya dia nawar gitu loh oke dana bisa via dana bisa kenapa sih terus ada lagi ngapain lu ngatain Lesti urus aja hidup lu yang berantakan itu aku doain lu bakal cerai amin ya Allah tiba-tiba kayak daripada abang marah-marah enggak meningkat maaf Kak aku emosi aja hahaha sekali lagi maaf ya aku enggak kayak gitu lagi 0352 begitu langsung kasih nomor rekening BC hahaha hahaha ya tak udah nanti akan ada orang-orang katakanlah setelah video ini deh akan ada orang banyak yang ngata-ngatain cuma buat kayak biar ditransfer aduh lucu banget masalahnya men ini kayak orang-orang ini tuh kayak nggak ada harga dirinya gitu tiba-tiba yang marah-marah marah-marah maaf Kak aku emosi aja ini nomor rekening aku ya Allah terima kasih ya Kak semoga dilimpang hari dulu tiba-tiba didoain tadi dia ngedoain biar cerai tiba-tiba didoain yang baik-baik jujur aku fans banget sama Kak Kiki dari dulu banget aku ikutin Kak apalagi acara lapor Pak ini gue curiga dia riset acara kikisah putri apa ya kok lapor Pak aku suka lapor Pak sekali lagi terima kasih ya Kak lope-lope-lope ini definisi sesungguhnya dari mulut lu sini gua beli omongan lu gua beli lu jual gua beli lu obral gua warong lagi juga yang gua bingungin dari pertama tuh untuk apa sih lu ngebelain yang sampai segitunya tuh untuk Rizky Bilar belum tentu loh tahu lu hidup di dunia gitu dulu masih jaduk menjadi hard fans ya boleh suka sama orang boleh tapi kalau lu sampai gara-gara orang itu lu sampai yang sebegitunya banget kan apalagi bisa dibeli mulutnya seketika manusia jadi anjing begitu ditampar dengan uang ketika tangan dan pikiran tumpul ke belakang alasilah gini ya Iya kalau mereka loyal tuh harusnya mereka enggak yang kayak ini rekeningku enggak dong harusnya mereka loyal gitu kayak tapi ngatain maksud lu apa ngasih gua duit lu pikir lu beli bisa ngebeling omongan gua ya udah gue tambahin Oke nih rekening gua nah gitu baru ada-ada lawan dikit gitu loh enggak enggak yang semurah itu gitu harusnya mahalin dikit hahaha tiba-tiba maaf ya Mbak Kiki Oh ya ini ada ada info yang cukup penting datang dari social media kita ada di Twitter kalau misalkan lu yang lagi mencari kerja hati-hati sama beberapa hal yang ada di internet kayak contohnya ini kalau misalkan lu nerima tempat lawan pekerjaan emang harus kan lu buat ngisi Google Docs Google dokumen gitu dengan informasi yang mencurigakan kayak gini mending jangan diisi ya ya lu mesti ngisi nama nomor telepon yang dapat dihubungi ketika keadaan mendesak ini aja itu udah mencurigakan gitu terus pas foto KTP dan ini foto diri dengan menunjukkan KTP ini tuh kayak bener-bener apa-apa yang dibutuhkan ketika lu lagi pengen minjem duit dipinjol gitu jadi takutnya ntar lu tiba-tiba nerima duit enggak tahu dari mana terus lu minta duit itu dibalikin tapi ternyata duit itu dari pinjol blablabla teribet jangan-jangan deh baik-baik kalau nemu yang kayak gini sekarang penelpon banyak buat versinya kita udah udah nggak ada lagi itu yang nelfon mama minta pulsa segala macem udah kagak ada itu sekarang stres-stres gila orang menipu-nipunya bye 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 Oh ya ini ini nih 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 video ini kayak nih kenapa sih ini ibu-ibu kenapa nggak mau kenapa minta KTP apa sih ibu-ibu LC GC ini mas-mas yang ngevlog juga ngalangin jalan mas mundurin minggir-minggir-minggir itu ambulannya bisa eh gue terikutan panik gimana nih bro aduh lah punya mobil kok nggak ada otaknya maksudnya kayak mobil tuh mahal otak tuh dikasih Tuhan gratis gitu ibu percaya karma nggak mau kalau misalkan ibu melakukan hal seperti itu siapa tahu di kemudian hari ibu akan merasakan hal yang sama coba ibu lagi sakit ibu lagi dibawa di ambulans buru-buru tiba-tiba ada seseorang seperti ibu jadi infonya kejadian ini terjadi di Jalan Raya Puncak Megamendung Kabupaten Bogor nah nggak lama ada orang yang nge-mention Gerindra kemudian ngasih tahu kalau itu ambulans Gerindra yang lagi dihalangi dan informasi lanjutannya adalah pasien aman sampai ke rumah sakit nggak terjadi hal-hal yang diinginkan terus perihal si ibu-ibunya menurut bantai gerindanya kayaknya dari pihak kita nggak mau ambil pusing sejauh ini belum ada info apakah dilaporkan ke pihak berwajib atau enggak tapi kata gue laporin aja dah Astagfirullahaladzim stress bad Dora gini maksudnya kalau misalkan ada ambulans ambulans lain yang sekiranya dihalangin juga sama ibu-ibu itu orang bahaya bro kalau misalkan lagi kritis gimana deh selesai gue aneh aneh bapak ya anak-anaknya dirumah nggak malu gitu ngeliat kelefon ibunya begitu alasannya apa gitu itu yang gue pengen tahu dulu alasan kenapa dia melakukan itu tuh apa bisa lo ibunya di penjara kalau ada kalau ada laporan yang masuk dari kepolisian biar ada pelajarannya aja gitu biar maksudnya biar orang kita nggak sekali dua hal ini men ngedapetin berita-berita kayak gini ini bukan kali pertama gitu supaya banyak orang lainnya akhirnya mikir juga gue lagi sakit nih dibawa ambulans tiba-tiba depan gue ada ibu-ibu ibu marah-marah kayak gitu kayak gue turun kopak eh nggak boleh ngeplak ibu-ibu ya sekeh seperti greenery juga ngomong yang kayak siap jangan kalah-kalah minoran tua itu nah ya Allah ini ada update selanjutnya ngasih kronologi kronologi nih ada kronologinya nih Oh diawali senggolan kejadian kurang lebih 12 kosong-kosong itu lagi proses satu arah kebawah karena kita penutupan dari gadok Nah itu ambulans sebetulnya lewat jam 1130 lebih kita buka dikasih lewat diperbolehkan lewat karena membawa pasien tadi kami konfirmasi ke pihak RSPG betul pasien tersebut memang masih ada dan dirawat di ruang perawatan intensif polisi yang melakukan pengawalan one way ke arah Jakarta sempat berpapasan dengan ambulans tersebut namun belum sampai RSPG ambulans dihambat di deket cimori deket cimori ibu-ibunya abis beli yoghurt kawasan megamedung penutupan itu kan naik dari belakang kendaraan kita harusnya nggak ada yang naik lagi dari bawah ambulans itu nyalip kita waktu itu ternyata kejadiannya deket cimori motif memang diduga ada benturan atau senggolan karena menurut keduanya beda Oh jadi keterangan sama kiri dan kanan beda cuma karena untuk tadi sih intinya terkait takde ribut memang sama makanya bersikeras untuk tidak mau ke pinggir gitu gimana sih kayaknya kita harus cooling down dulu nggak sih tapi tetep aja ngeliat kelakuan kayak gitu kesel nggak sih jadi gini intinya tuh kayak si ibu-ibu ini menurut keterangannya sih kesenggol jadi kayak kayaknya itu sempat ada senggolan gitu terus karena senggolan mungkin si ibu-ibunya takut yang bawa kendaraan mungkin nggak balik lagi untuk mengganti rugi atau apa segala macem terus makanya dia minta KTP makanya dia nggak mau minggir sebelum katakanlah dikasih KTP atau dikasih kejelasan tau bagaimana mobilnya yang lecet atau apa itu tapi kan kita lagi bicara nih ada pasiennya dalam ambulans nih gitu dan kita juga nggak tahu apakah bener terjadi senggolan atau enggak apakah terjadi sesuatu yang sekiranya dibilang sama ibu-ibu nih atau enggak jadi itu yang dia bela mobilnya ini gue balikin lagi ke lu sih apakah pada akhirnya harga mobil itu lebih mahal dari nyawa yang sekiranya sedang dibawa oleh ambulans itu gitu masalahnya dia teriak-teriak gitu loh nggak bisa pelan-pelan mas-mas ini aja panik ini mas-mas itu kayak ampe pengen nangis gitu nggak sih maksudnya kayak histeris banget ini yang ini ini juga di satu sisi kayak mas-mas yang megang kamera ini kayak rada ngalangin gitu tapi di sisi lain kalau nggak ada dia ini nggak ada video ini untuk dijadikan barang bukti gitu-gitu belum ada update selanjutnya sih ntar kalau ada update gua cari tahu lagi deh gua kasih tahu dulu deh kita tungguin update selanjutnya deh makin kesel gua ngeliat videonya kayak gua tuh ngeliat orang teriak-teriak kayak tuh kesel tahu kalau enggak ada konteks komedia atau apa tuh ngeliat jadi ikutan kesel Tengah belu gua ngeliat videonya ikutan emosi anyway ketika videonya sudah render siap dinaikin YouTube tiba-tiba ada update selanjutnya dari perkaranya sendiri dan semuanya berakhir dengan mediasi jadi Polres Bogor mungkin akhirnya ngontak atau nyari tahu tentang ibu-ibunya mobil ambulans dan segala macamnya lalu mereka bertiga dipertemukan wujud kayak ibu hati ibu-ibu yang bawa mobil itu supir perambulansi sama keluarga pasien yang dibawa di ambulans tersebut mediasinya sendiri dilakukan hari Jumat which is kemarin banget tanggal 11 11 ketika orang-orang lain lagi pada nyari diskonan ibu-ibunya ke kantor kepolisian untuk menyelesaikan ini pada waktu itu bisa di anyway penjelasannya adalah oleh karena emosi jadi menahan KTP untuk ambulansi minta maaf karena sudah ada gesekan itu jadi kayak ada ada-ada senggulan yang tidak diinginkan lah gitu dan dari hasil mediasinya intinya semua dari ketiga pihak itu sudah mengerti situasinya seperti apa tuh sudah saling memahami kalau ya emang kondisinya waktu itu macet dan lain sebagainya alasan ibu-ibunya marah juga dijelaskan itu kayak penjelasannya sih ini ketakutan banget anak saya karena kejadian itu sekarang naik mobil pun dia belum mau gitu jadi ibu-ibu ini bareng sama anaknya terus mungkin ya ini kemungkinan yang ada di kepala gue sama arah waktu lagi mikir berkaya sendiri kondisi jalanan enggak luas sambulan dateng terus minta jalan mungkin si ibunya panik atau gimana tapi ketika ibunya panik anaknya jadi ikutan panik jadi ibu-ibunya makin panik tuh stensinya jadi naik terus makanya ibunya marah-marah gitu meskipun tidak dibenarkan tentu saja intinya sih ibu-ibunya takut itu aja gitu terus dari artikel lain juga pengakuannya sih nggak niat nyalangin ambulans gitu itu ibu itu bukan menahan tapi menanyakan supir ambulans bisa hati-hati dong kalau bawa pasien mobil saya kegesek gitu pujalan ini ibu saya masalahnya kayak alasannya itu terlalu gimana gitu kita lagi bicara soal nyawa gitu Kenapa berkara mobil lecet yang dipikirkan itu kan bisa jadi perkara nanti tapi ya gitu-gitulah menurut lu gimana tulis saya di kolom komentar di bawah lanjut lalu tiba-tiba out of nowhere setelah sekian lama tidak berjumpa biurka tiba-tiba kembali lagi ke website forum jual beli data itu dan kemudian membocorkan 44 juta data Mai Pertamina dimana itu berisi banyak sekali informasi tentang transaksi beserta info pribadi di sana ada nama email nomor induk KTP NPP nomor HP alamat date of birth gender income kenapa ada income yang anjir dan intinya ada ada data transaksi dimana dia beli bensin ini pakai metode pembayaran apa entah kes entah apa namanya ya uang-uang tunai gitu nggak pengen nyebut ininya brandnya tapi bisa kes bisa non-kes begitu dan semua detailnya ada gitu gua nggak tahu juga kenapa dia balik lagi memperjual belikan ini tapi apakah ini terjadi karena Wow sudah tahu tapi nggak ada update selanjutnya kita nggak tahu dia udah dicari atau belum udah ditubun atau belum segala macemnya sekarang mana orang jadi berpikiran sepertinya dia bukan orang luar hahaha atau men susah nyarinya kayaknya nggak ada update atau apa telegramnya juga udah nggak aktif kayaknya seinget gue dengan sekian banyak data orang Indonesia yang udah kesebar gitu Apakah apakah tetap ada orang yang mau ngebeli kalau data penting tapi dia ngejual 25 ribu dolar lebih kayak berapa ya 387 jutaan ini buat KPR rumah itu segitu Hai ntar kalau ada update atau PM pemerintah bilang apa kita kasih tahu lah Oh ya ada ada sebuah video yang ngasih lihat sebuah tindak kekerasan yang terjadi tentu tidak bisa gua kasih dulu videonya tapi intinya ada ada orang digebuk pakai ini yang tongkat baseball ya maka kalau lo tolong baseball tuh keras banget bin skit pok gitu tuh ada videonya segala macem udah laporin polisi tapi dari dari keterangannya sih sudah lapor polisi tapi lumayan belum ada kabarnya mungkin lagi ditindak lanjutin gitu karena pada akhirnya Polis Rabu Surabaya ngasih tahu kalau udah ngerespon dengan melakukan upaya penyelidikan pengen dan mengejaran terhadap perlaku berdasarkan rekaman video yang beredar di masyarakat sebelumnya bisa lah harusnya maksudnya kayak mukanya kelihatan jelas dalam video tersebut gitu pasti bisa pasti bentar lagi ketangkep lah ya kan deh pasti bentar lagi ketangkep soalnya kan itu loh kemarin itu video-video yang kebaya-kebaya itu kan matanya aja ditutup loh kagak ketahuan tapi ketangkep nah ini mah gampang harusnya ya nggak sih tunggu aja Honda suprafit baru meluncur harga 11 jutaan konsumsi BBM 70 km per liter motor ini akan kulit nantinya gua isi full tank gua bawa ke bulan nah ya mantap yuk nanti gua honeymoon ke bulan bisa bolak-balik ini apa Jakarta Mekah rasanya nah naik haji gua makin suprafit bagus mantap mantap itu aja untuk video-video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya kita urutin dulu apa yang perlu dibahas lainnya sampai jumpa di lain kesempatan namun gua Andri Hai sekian dan Hai tapi ini bagus banget men sumpah dah supra emang the best nggak bohong gua gua pernah ada masanya punya supra kan waktu sekolah itu gua bawa dari Jakarta ke eh dari Bekasi ke Jakarta bolak-balik bensinnya nggak habis soalnya gondorong wahaha pegel sih tapi ya nggak habis-habisnya bangun hahaha hahaha